Kesatria baju putih, tek insin hiap, bagian 45. Benar, Tianmo manggut-manggut dan melanjutkan. Satu-dua bulan kemudian, barulah kita mengutus seseorang untuk memberitahukan kepada mereka. Hahaha kuhan gewe asyang koai tertawa gelap. Oh ya, bagaimana dengan para pemain musik dan penari di saat kita berangkat ke haulisan, kita kurung mereka di ruang batu, sahuteng hai lomo. Setelah kita pulang kemari, barulah kita keluarkan, hahaha Tianmo tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, kita tunggu saja mereka. Hahaha, bab 79 penyerangan yang sia-sia. Salah seorang anggota Butekpei memasuki markas melapor kepada Bulim Semmo, bahwa pihak Kekwang sedang menuju tempat itu. Begitu menerima laporan tersebut, Bulim Semmo, kuhan gewe asyang koai, lakui dan angbin set sin tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Bulim Semmo perintahkan semua anggota agar meninggalkan markas. Dia lalu menekan sebuah tombol rahasia, kemudian pintu goa tertutup seketika. Hahaha Temmo tertawa. Sekarang kita kurung para pemain musik dan penari itu, barulah kita berangkat ke gunung haulisan, oh ya siluman kurus teringat sesuatu. Kemudian ia memandang Temmo seraya bertanya serius. Bagaimana kalau mereka mendobrak pintu goa itu? Pintu goa itu tidak bisa didobrak, sahut Temmo sambil tersenyum. Perlu diketahui, pintu goa itu dibuat dari baja yang sangat tebal jadi tidak dapat dihancurkan dengan apapun, oh oh kuhan gewe asyang koai berlega hati. Setelah mengurung para pemain musik dan penari, mereka meninggalkan markas melalui sebuah terowongan rahasia. Sementara itu, di sekitar markas tersebut telah terjadi pertarungan, dan sudah banyak anggota Butek Pei yang mati terbunuh. Sam Gan Sin Kei, Tui Hun Lo Jin dan Lim Pengheng sama sekali tidak memberi ampun kepada para anggota Butek Pei. Akhirnya anggota-anggota Butek Pei yang belum terbunuh, segera kabur tanpa menghiraukan yang lain. Itu merupakan pembunuhan besar-besaran, Tio Chia Hiong menggeleng-gelengkan kepala menyaksikannya. Kakek pengemis cukuplah jangan membunuh lagi seru Tio Chia Hiong merasa tidak tega menyaksikan anggota-anggota Butek Pei itu dibunuh. Mereka sangat cahat, harus dihabiskan, sahut Sam Gan Sin Kei. Mendadak salah seorang anggota Butek Pei menjatuhkan diri berlutut di hadapan Sam Gan Sin Kei. Monyat bulu putih yang duduk di bahu Tio Chia Hiong terus menatap anggota Butek Pei itu dengan tajam sekali. Lo Chiam Poe, ampunilah aku ujar anggota Butek Pei itu. Hahaha Sam Gan Sin Kei tertawa. Minta diampuni. Hektometer sudah berapa banyak orang tak berdosa yang kebunuh aku, aku tidak pernah membunuh orang sumpah HMM dingus Sam Gan Sin Kei dingin sambil mengangkat longkat bambunya. Mendadak berkelebat sosok bayangan putih ke arahnya, sekaligus menyambar tongkat bambu di tangan Sam Gan Sin Kei. Betapa terkejutnya Sam Gan Sin Kei, sebab tongkat bambu itu telah lenyap dari tangannya. Eeeh Sam Gan Sin Kei mengerutkan kening. Kau Heng. Tio Chia Hiong segera melesat ke hadapan Sam Gan Sin Kei. Dipandangnya monyet bulu putih itu seraya berkata. Kau Heng, kembalikan tongkat itu kepada kakek pengemis monyet bulu putih menurut. Dilemparkannya tongkat bambu itu ke arah Sam Gan Sin Kei. Chia Hiong kenapa kau Heng berbuat begitu tanya Sam Gan Sin Kei heran sambil menyambut tongkat bambunya. Dia menolong orang itu, pertanda orang itu tidak jahat, sahut Tio Chia Hiong. Kakek pengemis, lepaskanlah orang itu benarkah orang itu bukan penjahat Sam Gan Sin Kei tampak ragu. Monyet bulu putih bercuit tiga kali, kemudian manggut-manggut. Kau Heng bilang benar, Tio Chia Hiong memberitahukan, lalu bertanya kepada orang itu. Saudara, kenapa engkau mau menjadi anggota Butek Pei Tuan? Orang itu menghela nafas panjang. Aku terpaksa, karena anggota Butek Pei telah mencetuskan ancaman. Kalau aku tidak menjadi anggota Butek Pei, mereka akan membunuh anak istriku. Karena itu, aku terpaksa ikut mereka. Tapi selama bergabung dengan Butek Pei, aku sama sekali tidak pernah membunuh siapapun. Aku percaya, Tio Chia Hiong mengangguk. Nah, engkau boleh pergi sekarang, terima kasih, suon terima kasih lociampo ee ucap orang itu terharu. Terima kasih monyet sakti Tio Chia Hiong menghela nafas, sedangkan orang itu sudah melangkah pergi. Tak lama kemudian, muncullah Kim Siao Su Seng, Tio Tai Seng dan lainnya. Bagaimana tanya Sam Gan Sin Kei? Sudah kami bereskan semua, sahut Kim Siao Su Seng sambil tertawa. Hanya beberapa orang yang kabur, bagus Sam Gan Sin Kei tertawa gelap. Heran gumam Kim Siao Su Seng. Kenapa buling Sam Mo, Kuan Gwe Asyang Khoai, Lakui dan Ang Bin Set Sin tidak muncul? Mereka pasti bersembunyi di dalam markas, sahut Sam Gan Sin Kei. Mereka takut maka tidak berani keluar, tidak mungkin mereka takut, ujar Tio Chia Hiong dengan kening berkerut. Aku yakin mereka sedang mengatur suatu siasat untuk menghadapi kita. Karena itu, kita harus hati-hati, Chia Hiong tanya Tio Tai Seng. Bagaimana kalau kita serang ke dalam Tio Chia Hiong berpikir sejenak kemudian baru menjawab. Kita ke goa itu dulu, tapi jangan sembarangan masuk pesan Tio Chia Hiong dan menambahkan. Di dalam goa itu pasti telah dipasang berbagai macam jet akan, kita jangan sampai terjebak oleh siasat mereka, benar, Tio Tai Seng manggut-manggut. Tapi kita tetap harus ke goa itu, mari kita ke sana seru Sam Gan Sin Kei. Mereka semua lalu menuju goa tersebut. Namun mereka tercengang ketika sampai di depan goa itu, karena goa itu telah ditutup, sungguh di luar dugaan Tio Chia Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Goa ini ternyata ada pintunya Sam Gan Sin Kei mendekati pintu goa, kemudian diketuk-ketuknya dengan sebuah batu. Pintu goa ini dibuat dari baja yang sangat tebal, tidak mungkin kita dapat mendobraknya, Sam Gan Sin Kei memberitahukan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang Kim Siao Su Seng mengerutkan kening? Berarti bulim Sam Mo dan lainnya masih berada di dalam goa, sahut Tio Tai Seng. Bagaimana kalau kita tunggu di sini beberapa hari? Mereka pasti mengira kita sudah pergi, tentunya pintu goa ini akan dibuka. Nah, barulah kita menyerbu ke dalam, MGM MM Bulim Ji Hie Manggut-Manggut. Kalau begitu, kita tunggu di sini saja beberapa hari, seandainya mereka tetap tidak membuka pintu tanya Tio Chia Hiong mendadak. Pertanda mereka tidak ada di dalam. Kemungkinan besar mereka sudah pergi, sahut Kim Siao Su Seng. Heran, Gumam Tio Chia Hiong. Kenapa mereka menghindari kita seharusnya mereka keluar untuk bertarung dengan kita, mungkinkah, selalu mpengheng. Mereka pergi melalui jalan rahasia tidak mungkin, sahut Tio Chia Hiong. Karena aku telah memeriksa dengan cermat tempat-tempat di sekitar ini, sama sekali tidak menemukan suatu tempat yang mencurigakan. Begini saja, usul Tio Chia Hiong. Kita tunggu di sini beberapa hari lagi, apabila pintu guah-guah ini tetap tidak dibuka, barulah kita pulang ke Gunung Hangul San untuk berunding. Baiklah, Tio Chia Hiong mengangguk. Inilah kesalahan mereka seandainya mereka langsung kembali ke Gunung Hangul San, mungkin masih sempat mencegah suatu kejadian di sana. Karena mereka menunggu beberapa hari, justru memberi kesempatan kepada Bulim San Mo, Kuan Gewe Asyang Koai, Lakui dan Ang Bin Satsin. Walau mereka sudah menunggu beberapa hari, pintu guah itu tetap tidak dibuka. Sudah barang tentu mereka tercengang, sehingga timbul pula berbagai dugaan. Mungkinkah mereka tidak ada di dalam guah Gumam San dan Sien Ke? Jangan-jangan mereka pergi ketika kita mulai menyerang sahut Kim Xiao Su Seng. Aku yakin mereka masih punya markas lain yang sangat rahasia, tidak seharusnya mereka pergi tanpa bertarung dengan kita, ujar Tio Tai Seng dan menambahkan. Kemungkinan besar ini merupakan siasat mereka, siasat apa tanya Tio Chia Hiong? Siasat, Tio Tai Seng berpikir sejenak kemudian mendadak wajahnya berubah pucat pias. Celaka apa yang celaka? Paman tanya Tio Chia Hiong tersentak. Kita harus segera kembali ke Gunung Hang Liesan, aku berfirasat buruk, sahut Tio Tai Seng. Mari kita cepat kembali ke sana haaah. Tio Chia Hiong terkejut bukan kepalang, nenek, adik Im, Tan Lichu dan kedua murid nenek berada di dalam biara. Tio Chia Hiong langsung melesat pergi, dan yang lain segera mengikutinya dengan perasaan cemas. Kini mereka telah tiba di Gunung Hang Liesan ketika mendekati biara tersebut. Tio Chia Hiong terbelalak karena melihat formasi-formasi yang disusunnya telah porak-poranda. Celaka wajah Tio Chia Hiong bertambah pucatlah melesat ke biara itu laksana kilat. Nenek adik Im, adik Im, tiada sahutan. Tio Chia Hiong menerjang ke dalam dan bertambah cemas, karena di dalam biara tampak porak-poranda tidak karuhan. Ibu-ibu, teriak Tio Tai Seng. Ceng Im-Ceng Im, teriak Lim Pengheng dengan wajah pucat ias. Nenek-nenek, teriak Tio Hang Hoa dengan suara gemetar, dan matanya sudah bersimbah air. Nenek, tenang, adik Hoa Lim Men Chiu memegang bahunya. Nenekku, Tio Hang Hoa mulai terisak-isak. Nenekku, tenanglah Lim Men Chiu menggenggam tangan gadis itu erat-erat. Tidak akan terjadi apa-apa atas diri nenekmu, semeniara Tio Chia Hiong memeriksa semua kamar di dalam biara, namun tidak tampak Nitsin-Sinni, Lim Cheng In maupun kedua murid neneknya segeralah ia ke ruang medilasi, juga tidak kelihatan licu. Ak-a-a-ah, Tio Chia Hiong berdiri di tempat. Adik Im, Ibu, Tio Tai Seng jatuh duduk di lantai. Begitu pula Tio Hang Hoa, Sem Gan Sien Kek dan Lim Pengheng. Sedangkan Kim Siaw Su Seng, Tui Hun Lo Jin dan Gou Hon Tiong saling memandang dengan kening berkerut-kerut. Ini, ini, Sem Gan Sien Kek bersandar pada dinding. Siapa yang kemari sudah pasti Bulim Sem Mo, Kuan Gwe Asyang Koai, Lakui dan Ang Bin Satsin, Sahut Kim Siaw Su Seng sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mereka kemari di saat kita menyerang ke sana, tapi, Tio Chia Hiong juga jatuh duduk di lantai. Kita tidak melihat mereka, ketika kita menyerang para anggota Butek Pei mereka pasti meninggalkan goa itu, sekaligus menutup pintunya, lalu mengambil jalan lain menuju kemari. Sungguh licik mereka Geram Sem Gan Sien Kek. Mereka jauh lebih pintar dari kita, tentunya sudah memerhitungkan bahwa kita akan menyerang ke sana. Padahal mereka sudah tahu kita berada di sini, namun mereka tidak menyerbu kemari, ternyata sudah mengatur siasat itu, ujar Kim Siaw Su Seng sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kita kalah cerdik dibandingkan dengan mereka, berarti mereka telah menangkap nenek, adik Im, Tan Lichu dan kedua murid neneku, bukan tanya Tio Chia Hiong. Memang tidak salah, Kim Siaw Su Seng mengangguk. Tapi kilat tidak usah khawatir, sebab mereka tidak akan mencelakai It Sim Sini dan lainnya, kalau begitu, Tio Chia Hiong mengerutkan kening. Untuk apa Bulim Sem Mo menangkap mereka tujuan mereka pasti untuk memaksa Mo menyerah, sahut Tui Hun Lo Jin. Karena mereka sudah tahu bahwa orang yang membawa monyet punya hubungan dengan Kepang, ah ah ah, keluh Tio Chia Hiong. Kejadian dua tahun lampau itu akan terulang lagi sungguh di luar dugaan tapi mereka masih belum tahu engkau adalah Tio Chia Hiong jadi mereka pun tidak akan bertindak sembarangan, ujar Kim Siaw Su Seng. Lalu, Tio Chia Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Apa yang harus kita lakukan sekarang kita cuma bisa menunggu, sahut Kim Siaw Su Seng singkat. Menunggu apa tanya Tio Chia Hiong dengan kening berkerut. Mereka pasti akan memutus seseorang kemari, jadi kita tunggu saja sahut Kim Siaw Su Seng dan menambahkan. Dalam hal ini, kita harus tenang dan memperhitungkan langkah-langkah kita sebab It Sim Sini dan lainnya berada di tangan mereka. Ah ah ah, keluh Tio Chia Hiong lagi. Kenapa bisa jadi begini? Aku betul-betul jenuh terhadap urusan rimba persilatan, Chia Hiong Lim Pengheng menatapnya. Biar bagaimanapun, kita memang harus tenang salah bertindak, It Sim Sini dan Putriku serta yang lain pasti celaka, kalau begitu, Selatio Tai Seng. Kita tunggu saja memang telah terjadi, kalau kita kalut dan bingung juga percuma. Karena itu, kita harus tenang sambil menunggu, sudah lewat beberapa hari, namun masih belum ada yang muncul menemui mereka. Itu membuat mereka tercengang dan cemas, sehingga Tio Tai Seng dan Tio Chia Hiong terus berjalan mondar-mandir di ruang tengah dengan wajah murung. Sem Gan Sien Kek dan Lim Pengheng duduk diam dengan kening berkerut-kerut, yang lain juga tampak cemas. Kenapa masih belum ada yang kemari? Tanya Tio Chia Hiong pertanyaan tersebut entah ditujukan kepada siapa, karena semua orang dalam kebingungan. Mungkinkah bukan Lim Seng Mo yang menangkap mereka? Sudah pasti Bu Lim Seng Mo, Sahut Kim Siaw Seng. Hanya mereka yang mampu mengalahkan It Sim Sini, tapi, kenapa belum ada yang kemari? Tio Chia Hiong mengerutkan kening. Menurutku, Sahut Tui Hun Lo Jin. Mereka sengaja membuat kita kebingungan, sekaligus memancing keluar Chia Hiong, kalau begitu, lebih baik aku pergi mencari mereka, ujar Tio Chia Hiong, yang sudah tidak sabaran menunggu. Tunggu lagi beberapa hari, apabila tetap tiada orang kemari, barulah engkau pergi mencari mereka, Tio Chia Hiong menatapnya. Ya, Paman, Tio Chia Hiong mengangguk dengan wajah muram. Tak terasa sudah lewat beberapa hari, tapi tetap tiada seorang pun muncul menemui mereka. Itu sungguh mencemaskan Tio Chia Hiong, Tio Chia Hiong, Seng Gan Sien Keh dan Ling Peng Heng. Aku harus berangkat sekarang, ujar Tio Chia Hiong setelah mengambil keputusan. Tidak bisa menunggu lagi, engkau berangkat besok pagi saja, ujar Tio Chia Hiong dan menambahkan. Aku akan berangkat bersamamu, Paman, lebih baik aku pergi seorang diri, Sahut Tio Chia Hiong. Sebab Paman dan yang lain tidak boleh berpencar. Aku khawatir di saat aku pergi, mereka akan kemari, benar, Kim Siaw Seng Manggut-manggut. Biar Tio Chia Hiong pergi seorang diri saja. Kita tetap berada di sini, dan tidak boleh berpencar, agar tidak mengurangi kekuatan kita, terus terang, ujar Tio Chia Hiong dengan kening berkerut. Tempat ini sudah tidak aman, lagi pula kita juga tidak mampu melawan mereka, lalu kita harus bagaimana tanya Seng Gan Sien Kee. Ibu pernah memberitahukan, tak jauh dari sini terdapat sebuah goa rahasia. Jadi untuk sementara kita tinggal di goa itu menunggu Chia Hiong Chulang, jawab Tio Tai Seng. Tio Tochu mendadak Seng Gan Sien Kee menudinya. Kenapa tempoh hari engkau tidak memberitahukan tentang goa itu? Bukankah Hitsin Sini dan lainnya bisa tinggal di goa itu? Pengemis bau tegur Kim Siaw Su Seng. Siapa akan menduga bulim Seng Wapunya siasat itu? Kalau perlu tinggal di goa ilu, tentunya Hitsin Sini sudah membawa yang lain ke sana. Maka percuma Tio Tochu memberitahukan tentang goa itu kepada kita. Iya, Seng Gan Sien Kee mengangguk kemudian menjura kepada Tio Tai Seng. Tocu, aku minta maaf aku memang bersalah, tidak berpikir sampai ke situ, sahut Tio Tai Seng sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tocu selakin Siaw Su Seng. Kita semua yang bersalah, sebab tidak menduga bulim Seng Wapunya begitu licik, sudahlah hujar Tio Chia Hiong sambil menghela nafas. Jangan saling mempersalahkan, yang penting aku akan pergi mencari mereka besok pagi bersama kau Heng. Monyet bulu putih langsung manggut-manggut sejak Hitsin Sini dan lainnya hilang tak berbekas. Monyet bulu putih itu juga tampak murung sekali. Kau Heng ucap Tio Chia Hiong sambil membelainya. Mudah-mudahan kita dapat mencari mereka sementara itu di markas Butek P yang di dalam goa terdengar alunan suata musik yang diselingi tawa terbahak-bahak. Tampak pula beberapa wanita muda menari lemah gemulai sambil tersenyum-senyum. Hahaha Teng Hai Lomo terus tertawa terbahak-bahak. Kini merupakan hari-hari yang penuh kegembiraan tidak salah, sahutianmu. Namun di pihak lain pasti kebingungan. Hahaha, mereka pasti tidak menduga, kalau kita berada di dalam markas ini, selatemo sambil meneguk minumannya. Mereka pasti kelabakan, terutama Seng Gan Sien Keh dan Lim Pengheng. Siasat kalian bertiga memang hebat sekali Kuhan Gwe Asyang Koai tertawa gelap. Bagaimana mungkin mereka akan menduga, kita akan kembali di tempat ini? Mereka pasti berpikir, kita bersembunyi di suatu tempat yang rahasia. Ya, kita pun tidak menyangka, ujar Tio M. Pui sambil menggeleng-gelengkan kepala. Di dalam biara itu terdapat seorang biara wati yang begitu tinggi kepandainya. Kalau Seng Mo tidak turun tangan, mungkin agak sulit memeguknya. Benar, Kuhan Gwe Asyang Koai mengangguk. Kita bisa membunuhnya, namun sulit sekali menangkapnya hidup, hidup, heran Tian Mo menghela nafas. Biar wati tua itu begitu tinggi kepandainya, namun kami sama sekali tidak kenal dia, yang kita kenal hanyalah Lim Cheng Im, ujar Timo. Tempo hari kita menangkapnya, tapi kemudian muncul Kaohun Bijin, ee ee teng hai lo mo teringat sesuatu. Bukankah Kaohun Bijin bilang mau menerimanya sebagai murid? Tapi kenapa gadis itu malah berada di biara itu? Mungkin Kaohun Bijin berpihak kepada mereka kukirat tidak? Sahut siluman gemuk. Kaohun Bijin tahu bahwa gadis itu putri Lim Peng Heng, maka membawanya ke Gunung Hang Lesan namun ketua Kepang itu tidak mengijankan putrinya berguru kepada Kaohun Bijin, karena itu Kaohun Bijin mengembalikan gadis tersebut kepadanya. Setelah itu, Kaohun Bijin langsung pergi jadi aku yakin Kaohun Bijin tidak berpihak kepada mereka. Mungkin begitu, Teng Hai lo mo manggut-manggut dan menambahkan. Kini kita sudah tahu orang yang membawa monyet itu punya hubungan dengan Kepang. Kita harus menggunakan Lim Cheng Im dan lainnya untuk memaksa orang itu menyerah, seperti halnya dengan Tio Chieh Yong. Hahaha, sesungguhnya kita tidak perlu takut kepada orang itu kami akan bertarung dengan dia, ujar Kuan Gwe Asyang Kuai. Benar, Tian Mo mengangguk. Tapi itu agak merepotkan, lebih baik kita paksa dia menyerah. Seandainya dia tidak mau menyerah tanya Bu Cheng Kui. Kita harus bertindak bagaimana bunuh saja Cheng Im dan lainnya, Sahuteng Hai lo mo dan melanjutkan, setelah itu, barulah Kila bertarung dengan mereka, benar, Bu Cheng Kui tertawa gelap. Kapan Kila akan mengutus seseorang untuk pergi menemui mereka tanya siluman kurus mendadak. Satu dua bulan kemudian, Sahuteng Hai lo mo. Kita membuat mental mereka turun dan kebingungan, sedangkan kita tetap bersenang-senang di sini. Haha, kita akan berada di dalam markas ini selama satu dua bulan, tentu tidak akan tahu bagaimana keadaan di luar, ujar siluman kurus. Seandainya pada waktu itu mereka tidak berada di gunung Hang Le San, kita harus bagaimana aku sudah memikirkan tentang itu, Sahuteng Hai lo mo. Tentunya kita akan memerintahkan para ketua tujuh partai besar untuk mencari mereka. Nah, bereskan benar, benar, siluman kurus tertawa sambil mengacungkan jempolnya ke hadapan Teng Hai lo mo. Engka sungguh cerdik, kami kagum dan salut kepadamu, hahaha, Teng Hai lo mo tertawa bangga. Tapi, siluman gemuk menghela nafas. Banyak anggota kita yang menjadi korban, itu tidak menjadi masalah, Sahutian mo. Yang penting kita sudah menangkap Ceng Im dan lainnya, lagi pula berapa harga nyawa para anggota kita itu memang. Tapi, Toa Tau Kui menggeleng-gelengkan kepala. Otomatis Butek Pei pun bubar, itu hanya sementara waktu, namun kelak Butek Pei akan menguasai seluruh Tionggoan, ujar Teng Hai lo mo sambil tertawa. Hahaha, pada waktu itu, Kaisar pun akan takut terhadap kita, benar, benar, Tian Mo dan Teng Mo juga tertawa gelap. Nah, mari kita bersulang lagi mereka lalu bersulang sambil tertawa terbahak-bahak. Para penari pun terus menari lemah gemulai sambil tersenyum-senyum. Akan tetapi, sesungguhnya itu hanya merupakan senyuman paksa. Kalau mereka tidak tersenyum, nyawa mereka pasti melayang. Bab 80 Bertemu Pemuda Mancuria Mengenai penyerangan Butek Pei ke Markas Pusat Kepang, kemudian pihak Kepang menyerang ke Markas Butek Pei. Kejadian-kejadian itu telah masuk ke telinga para ketua tujuh partai. Oleh karena itu, Hui Hong Tai Su, ketua partai Siaolin pun segera mengutus beberapa muridnya pergi mengundang para ketua Butek Pei, Hoa San Pei, Kun Lun Pei, Hong Tong Pei, Gobi Ye Pei dan Suat San Pei, dan itu dilaksanakan secara rahasia sekali. Kini di ruang tengah jaras Siaolin telah dipenuhi para ketua tujuh partai. Mereka saling memberi hormat lalu duduk. Maaf ucap Hui Hong Tai Su. Aku mengundang kalian kemari, sesungguhnya untuk merundingkan sesuatu, apa yang akan kita rundingkan, Tai Su tanya It Hian To Jin, ketua partai Butong. Tentang kejadian-kejadian yang belum lama ini, yang tentunya kalian semua pun telah mendengarnya, jawab Hui Hong Tai Su. Itu berkaitan dengan partai-partai kita selama ini kita cuma diam saja, namun Kei Pang yang berani menentang Butek Pei. Benar, It Hian To Jin mengangguk. Karena itu, kita semua harus merasa malu terhadap Kei Pang, lalu kita harus berbuat apa tanya Wee Hian Chin Jin, ketua partai Kun Lun Omi Tohut ucap Hui Hong Tai Su. Sudah waktunya kita bergabung kembali dengan Kei Pang, untuk membasmi Bulim Sem Mo, Kuan Gwe Asyang Koai, Lakui dan Ang Bin Satsin, Tai Su sudah berpikir secara matang tanya It Hian To Jin sambil mengerutkan kening. Omi Tohut ucap Hui Hong Tai Su. Aku telah berpikir secara matang. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku mengundang kalian kemari untuk berunding tapi, Cheng Sim Su Tai menggeleng-gelengkan kepala. Itu sungguh membahayakan kita, sebab kita bertujuh bergabung pun belum tentu dapat mengalahkan kedua siluman itu. Oleh karena itu, kita tidak boleh bertindak ceroboh. Benar, Hui Hong Tai Su manggut-manggut. Sesungguhnya partai Siaw Lim sudah tidak mau mencampuri urusan rimba persilatan, namun mengingat akan pengorbanan Tio Chieh Yong, maka kita harus membantu Kei Pang. Itu tidak salah, tapi kekuatan kita terbatas sekali. Hui Lyong Sin Kiam, ketua partai Ho Asan menghela nafas panjang. Bagaimana mungkin kita membantu Kei Pang Oh Ya Ujar Et Hian To Jin dengan wajah serius? Apakah kalian tahu, bahwa belum lama ini dalam rimba persilatan telah muncul Tui Beng Li, Tian Lyong Kiam Hek dan Hang Huang Leng tentunya kami sudah tahu, Sahut Pek, Ye Ye Lo Jin, ketua Suat San Pei. Mereka justru menentang Butek Pei. Kemunculan Hang Huang Leng memang sangat mengejutkan, sebab 75 tahun lampau, Hang Huang Leng pernah muncul, Ujar Wee Hian Chin Jin ketua Kun Lun Pei. Omi Tohut ucap Hui Kong Taisu. Hang Huang Leng pun menentang Butek Pei, itu sungguh membingungkan jadi bagaimana keputusan kita tanya Rit Hian To Jin mendadak. Perlukah kita bergabung kembali dengan Kei Pang begini saja, usul Hui Lyong Sin Kiam. Kita pergi menemui Sem Gan Sin Kiam dan Lim Peng Heng, kita coba berunding dengan mereka, Omi Tohut memang lebih baik begitu, ucap Hui Kong Taisu. Tapi kita tidak tahu mereka berada di mana sekarang, mereka berada di Gunung Hang Leng San, Sahut It Hian To Jin. Salah seorang muridku bertemu anggota Butek Pei yang kabur dari markas, dia memberitahukan bahwa pihak Kei Pang berada di Gunung Hang Leng San, kalau begitu, mari kita berangkat ke Gunung Hang Leng San, bagaimana tanya Rit Hian Chin Jin, ketua Kun Lun Pei. Omi Tohut mari kita berangkat sekarang ucap Hui Kong Taisu. Kenapa Hua Siyot tua ini ingin sekali menemui Sem Gan Sin Kiam? Ternyata pengemis sakti itu pernah berbisik kepadanya, bahwa Tio Chia Hiong belum mati, maka ia ingin tahu jelas tentang itu lagi pula ia juga memperoleh suatu informasi mengenai munculnya seorang lelaki berkepandaian tinggi yang selalu membawa seekor menyei putih. Hui Hong Taisu yakin bahwa Sem Gan Sin Kiam pasti tahu siapa lelaki tersebut. Para ketua tujuh partai besar telah tiba di Gunung Hang Leng San di saat mereka sedang mencari ke sana kemari, mendadak muncul seorang tua sambil mementak mereka. Siapa kalian? Kenapa memasuki Gunung Hang Leng San ini Omi Tohut maaf sahut Hui Hong Taisu? Aku ketua partai Siyo Lim. Kami kemari ingin menemui Bulim Ji Hie dan ketua Kei Pang, Hahaha terdengar suara tawa, lalu muncul Sen Gan Sin Kiam dan Kim Siaw Su Seng. Sen Gan Sin Kiam menatap Hui Hong Taisu seraya bertanya. Kepala gundul, ada urusan apa kalian kemari? Omi Tohut Hui Hong Taisu tersenyum. Sin Kiam, sudah sekian lama kita tidak bertemu. Engkau tetap sehat, Omi Tohut. Taisu Kim Siaw Su Seng menatapnya sambil mengerutkan kening. Jelaskanlah, ada urusan apa kalian kemari? Kami kemari ingin berunding dengan kalian, jawab Hui Hong Taisu dan menambahkan. Sebab kami sudah tahu pihak Bu Teg Pai menyerang markas pusat Kei Pang, setelah itu kalian pun balas menyerang Bu Teg Pai oleh karena itu, kami kemari ingin berunding. Baiklah, Sen Gan Sin Kiam Manggut-Manggut. Mari ikut kami ke goa Bulim Ji Hien dan orang tua yang muncul duluan itu segera melesat pergi. Para ketua tujuh partai besar pun segera melesat mengikuti mereka. Tak seberapa lama kemudian, Bulim Ji Hien dan orang tua itu berhenti di depan sebuah goa. Mari ku perkenalkan Ujar Sen Gan Sin Kiam. Orang ini pembantu setia Tio Tocu, pemilik pulau Hui Hong Taisu tersentak. Pulau apa Hang Hwang Tee? Sahut Sen Gan Sin Kiam memberitahukan. Ayoh, mari kita ke dalam goa Om Itohut. Ucap Hui Hong Taisu lalu mengikuti mereka memasuki goa tersebut. Setelah berada di dalam goa, Sen Gan Sin Kiam juga memperkenalkan mereka satu persatu. Mereka lalu saling memberi hormat. Para ketua tujuh partai besar terkejut bukan main setelah mengetahui Tio Taiseng adalah pemilik pulau Hang Hwang Tee. Om Itohut kalau begitu, Tio Tocu adalah pemilik Hang Hwang Leng tanya Hui Hong Taisu. Ya, Tio Taiseng mengangguk dan menambahkan. 75 tahun lalu, yang muncul di Tionggoan adalah ayahku, Oh Hui Hong Taisu manggut-manggut dan bertanya. Kenapa Tio Tocu menentang Bu Tek Pei karena Bu Lim Sem mau membunuh adikku, Maka kami pihak Hang Hwang Tee harus menuntut balas, Sahut Tio Taiseng. Siapa adik Tio Tocu tanya Rit Hianto Jin. Adikku adalah Tio It Seng, Haaah mulut para tujuh partai besar ternganga lebar. Tak disangka Tio It Seng adalah keturunan pemilik Hang Hwang Leng. Kalau begitu, Tio Chiehiong tentunya dia keponakanku, Dan Tio Hang Hwang adalah putriku, Tio Taiseng menjelaskan. It Sim Sin Mi adalah ibuku, It Sim Sin Mi. It Sim Sin Mi, gumam Hui Kong Taisu sambil berpikir keras. Taisu kenal ibuku tanya Tio Taiseng. Tidak kenal, namun aku pernah mendengar dari guruku, Jawab Hui Kong Taisu dan melanjutkan. Hanya tidak begitu jelas, yang di luar dugaan It Sim Sin Mi ternyata ibumu, Itu memang benar, Tio Taiseng tersenyum getir, Kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Omi Tohut ucap Hui Kong Taisu, Lalu memandang Sem Gan Sin Kei seraya bertanya, Sin Kei, bagaimana Tio Chiehiong eh? Kok Sem Gan Sin Kei terbelalak? Kepala gundu, Omi Tohut Hui Kong Taisu tersenyum. Jangan pura-pura lupa bukankah Sin Kei pernah berbisik kepadaku, Oh aku ingat, Sem Gan Sin Kei manggut-manggut. Kalau begitu, aku akan menjelaskannya sesungguhnya dua tahun yang lalu, Tio Chiehiong tidak mati, Melainkan dia dibawa pergi oleh Tai Li Loceng, Tutur Sem Gan Sin Kei dan melanjutkan dengan suara rendah. Lelaki yang membawa monyet putih adalah Tio Chiehiong, Omi Tohut syukurlah ucap Hui Kong Taisu sedangkan para ketua partai lain terbelalak. Lalu di mana Chiehiong sekarang tanya Rit Hiantojin? Dia pergi kemarin pagi, jawab Sem Gan Sin Kei sekaligus memberitahukan tentang hilangnya Rit Sim Sin Mi, cucunya, Tan Lichu dan kedua murid Rit Sim Sin Mi. Jadi, wajah Hiet Hiantojin berubah agak pucat. Mereka ditangkap oleh Bulim Sem Mo ya, Sem Gan Sin Kei mengangguk. Hampir sepuluh hari kami menunggu munculnya Bulim Sem Mo, namun tidak muncul sehingga Chiehiong pergi mencari mereka, Omi Tohut Hui Kong Taisu menggeleng-gelengkan kepala. Kami sama sekali tidak tahu tentang kejadian itu, Sin Kei selawit Hiantojin. Sebetulnya kami kemari untuk bergabung, namun, terima kasih atas kesediaan kalian bergabung dengan kami, tapi kami terpaksa menolak, ujar Sem Gan Sin Kei sungguh-sungguh. Sebab akan menyusahkan kalian semua, begini saja, Hiet Hiantojin tampak serius. Kami akan berusaha mencari jejak Bulim Sem Mo. Apabila kami tahu jejak mereka, kami pasti kemari memberitahukan, terima kasih, terima kasih ucap Sem Gan Sin Kei. Omi Tohut ucap Hui Kong Taisu. Kalau begitu, kami mohon pamit baiklah, Sem Gan Sin Kei manggut-manggut. Kalian harus hati-hati, jangan sampai terlihat oleh anggota Butek Pei ya, Hui Kong Taisu mengangguk. Omi Tohut, sampai jumpa sementara itu, Tio Chiehiong langsung menuju markas Butek Pei, ia masih penasaran akan tempat itu, maka timbul niatnya untuk menyelidiki lagi tempat tersebut. Pintu goa tetap tertutup rapat cukup lama Tio Chiehiong berdiri di situ, lalu menyelidiki sekitar tempat itu. Akan tetapi, sama sekali tidak menemukan suatu tempat yang mencurigakan. Akhirnya ia meninggalkan tempat tersebut dengan perasaan agak kacau, sebab ia tidak tahu harus kemana mencari Bulim Sem Mo. Oleh karena itu, ia mencari mereka ke sana kemari tanpa arah tujuan. Dua hari kemudian, ia memasuki sebuah rimba. Mendadak ia mendengar suara kecapi yang sangat merdu. Lantaran hatinya tertarik maka ia meloncat ke atas sebuah pohon, sekaligus memandang ke arah suara kecapi itu. Tampak seorang pemuda berusia sekitar 24 tahun duduk di bawah pohon, sedang memainkan alat musik itu. Di sisi kiri kanannya berdiri dua orang lelaki berbadan kekar. Sungguh merdu suara kecapi itu, sehingga membuat Tio Chiehiong tanpa sadar mengeluarkan suling kemalanya, lalu meniupnya mengiringi suara kecapi tersebut. Semula pemuda itu tampak terkejut, tapi kemudian malah tersenyum dan terus memainkan kecapinya. Berselang beberapa saat, barulah ia berhenti seraya berseru, siapa yang meniup suling, silakan memperlihatkan diri suara pemuda itu cukup berwibawa. Tio Chiehiong memandang ke arah pemuda tersebut, kelihatannya bukan orang Tionggoan, sebab pakaiannya agak aneh tapi indah sekali, sedangkan kedua lelaki yang berdiri mematung di sisinya berpakaian ringkas. Setelah berpikir cukup lama, Tio Chiehiong melesat ke hadapan pemuda itu seketika kedua lelaki tersebut menghadang di depannya. Jangan kurang ajar bentak pemuda itu. Kalian berdua cepat mundur kedua lelaki itu mengangguk lalu mundur ke sisi pemuda tersebut. Tio Chiehiong menatap pemuda itu sambil tersenyum dan menjura. Maaf, aku telah mengganggu ketenangan Anda tidak apa-apa, pemuda itu tersenyum ramah. Silakan duduk. Tuan, terima kasih ucap Tio Chiehiong lalu duduk di hadapan pemuda itu. Sungguh mahir Anda memainkan alat musik itu Tuan pun pandai meniup suling sahup pemuda itu. Oh ya, bolehkah aku tahu nama Tuan aku bermarga Tio? Tio Chiehiong memberitahukan marganya tanpa menyebut namanya. Anda siapa? Tentunya bukan orang Tionggoan, kan aku memang bukan orang Tionggoan, pemuda itu tersenyum. Aku datang dari Mancuria, namaku Patoho. Mancuria Tio Chiehiong mengerutkan kening, lah tahu suku Mancuria tergolong suku liar, tapi pemuda itu justru begitu ramah. Saudara Patoho, setahuku suku Mancuria jarang memasuki daerah Tionggoan, namun Saudara Patoho, terus terang, aku mau ke ibu kota. Patoho memberitahukan secara jujur, kemudian menatapnya seraya bertanya, Saudara Tio, kenapa engkau tidak bersedia memperkenalkan namamu? Apakah engkau kurang percaya kepadaku Saudara Patoho? Tio Chiehiong menarik nafas dalam-dalam, setelah itu barulah memberitahukan namanya. Namaku Chiehiong, nama yang bagus puji Patoho dan tersenyum lagi. Engkau membawa monyet, maka aku yakin bahwa engkau kau merimba persilatan, dan tentu berkepandaian tinggi, bukan tidak juga, Tio Chiehiong tersenyum. Sebaliknya Saudara Patoho yang berkepandaian tinggi, aku yakin itu, haha Patoho tertawa. Sejak kecil aku memang menyukai ilmu silat dan seni musik, namun belum tentu ilmu silatku bisa lebih tinggi dari engkau, engkau terlampau merendah, aku berkata sesungguhnya, ujar Patoho sambil menatapnya. Oh iya, karena aku sangat gemar ilmu silat, maka aku harap engkau tidak akan mengecewakanku memangnya kenapa Tio Chiehiong heran. Terus terang, kedua pengawalku ini berkepandaian cukup tinggi. Bagaimana kalau kalian bertanding untuk memperhat hubungan kita, ujar Patoho sambil tersenyum. Kepandaian ku sangat rendah, aku tidak berani bertanding dengan kedua pengawalmu, ujar Tio Chiehiong. Nah, engkau telah mengecewakanku, Patoho menggeleng gelengkan kepala dan menambahkan. Aku dengar, di rimba persilatan Tionggoan terdapat kaum pesilat yang gagah berani. Namun kenapa engkau begitu pengecut aku bukan pengecut, Tio Chiehiong tersenyum. Melainkan tidak mau bertanding dengan kedua pengawalmu, sebab akan merusak rasa persahabatan kita, itu tidak akan terjadi, karena kami bangsa Mancuria selalu menjunjung tinggi kegagahan orang. Jadi ku harap engkau jangan menolak layanilah kedua pengawalku beberapa jurus desak Patoho. Kalau begitu, Tio Chiehiong mengangguk. Baiklah, terima kasih Patoho tertawa gembira, kemudian berbicara dengan kedua pengawalnya menggunakan bahasa Mancuria. Kedua pengawalnya menggut-manggul, lalu melangkah ke depan. Tio Chiehiong menggeleng-gelengkan kepala sesungguhnya ia tidak mau bertanding, namun tidak mau juga dikatakan pengecut. Karena itu, ia terpaksa melayani kedua pengawal itu. Kau heng, turunlah dulu monyet bulu putih langsung melomcat turun, kemudian Tio Chiehiong berjalan ke hadapan kedua pengawal ilu. Silakan kalian menyerang dulu ujar Tio Chiehiong. Kedua pengawal itu saling memandang, kemudian menyerang Tio Chiehiong sambil membentak-bentak keras. Tio Chiehiong hanya tersenyum. Mendadak badannya bergerak ke sana kemari, tahu-tahu kedua pengawal itu telah berdiri seperti patung. Ternyata Tio Chiehiong telah menotok jalan darah mereka, sehingga mereka tak bisa bergerak. Ha'ah mulut patoho ternganga lebar, karena tidak menyangka kalau Tio Chiehiong begitu gampang melumpuhkan kedua pengawalnya lah segera mendekati mereka sekaligus membebaskan totokan itu, akan tetapi ia pun terbelalak seketika, sebab tidak mampu membebaskan totokan tersebut. Eh, 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 saudara patoho Tio Chiehiong tersenyum. Itu adalah totokan istimewa, tidak gampang dibebaskan, oh. Ha'ah patoho tertawa. Engkau memang berkepandayan tinggi. Hanya dalam satu jurus engkau sudah dapat melumpuhkan kedua pengawalku. Aku kagum kepadamu, Tio Chiehiong tersenyum, kemudian mengibaskan lengan bajunya ke arah kedua pengawal itu, dan seketika mereka berdua pun bisa bergerak. Kedua pengawal itu memandang Tio Chiehiong dengan malah terbelalak kemudian memberi hormat sambil mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh Tio Chiehiong. Tio Chiehiong balas memberi hormat kepada kedua pengawal, namun memandang ke arah patoho. Kedua pengawalku mengucapkan kata-kata pujian kepadamu, patoho memberitahukan. Mereka sangat kagum akan kepandayanmu, begitu pula aku, Tio Chiehiong hanya tersenyum, sedangkan patoho menatapnya dalam-dalam, lalu berkata sambil tersenyum. Kalau aku bertanding denganmu, tentu aku kalah oleh karena itu, aku ingin mempertunjukkan kepandaianku, sudilah engkau memberi petunjuk padaku apabila terdapat gerakan yang salah. Saudara patoho, Tio Chiehiong ingin menolak, tapi patoho sudah mulai mempertunjukkan ilmu pedangnya. Karena itu, Tio Chiehiong mau tidak mau harus memperhatikannya. Ilmu pedang patoho memang hebat dan lihai, kepandainya setingkat dengan lem Kiong di Yehiong. Akan tetapi, terdapat pula kelemahannya. Bagaimana ilmu pedang kulanya patoho seusai mempertunjukkannya? Apakah terdapat kekurangan atau kelemahannya maaf sahut Tio Chiehiong sungguh-sungguh? Ilmu pedangmu memang terdapat sedikit kelemahan. Apabila engkau bertemu lawan tangguh, pasti bisa melihat kelemahan itu, oh patoho kurang percaya. Benarkah benar, Tio Chiehiong mengangguk, setelah itu ia mulai bergerak. Ha'ah mulut patoho terngangal lebar, karena Tio Chiehiong mempertunjukkan ilmu pedangnya itu. Nah hujar Tio Chiehiong sekaligus berhenti bergerak. Jurus ini terdapat kelemahan. Kalau aku menyerang dengan kere demikian, tentu dadamu akan tertusuk pedangku, bukan patoho memperhatikan dengan seksama. Kemudian manggut-manggut seraya berkata, benar. Lalu aku harus bagaimana engkau harus bergerak begini? Tio Chiehiong memberi penjelasan sekaligus memberi petunjuk. Patoho mendengarkan dengan penuh perhatian, berselang beberapa saat Tio Chiehiong bertanya. Engkau sudah mengerti sudah, patoho memegang bahunya. Engkau sungguh hebat, aku senang sekali jadi sahabatmu, kita sudah menjadi sahabat, sahut Tio Chiehiong sambil tersenyum. Mari kita duduk aja patoho. Mereka berdua duduk di bawah sebuah pohon, sedangkan monyet bulu putih langsung meloncat ke bahu Tio Chiehiong. Oh ya patoho menatap Tio Chiehiong dalam-dalam dan bertanya serius sekali. Benarkah kita sudah menjadi sahabat tentu, Tio Chiehiong mengangguk. Tidak perlu diragukan, kalau begitu, ujar patoho setelah berpikir sejenak. Aku harus berterus terang kepadamu, mengenai apa sebetulnya aku ke ibu kota menemui seorang taikam, sida-sida, guna membicarakan suatu kerjasama, oh Tio Chiehiong tercengang. Aku putra mahkota Mancuria, patoho memberitahukan dengan suara rendah. Ayah yang mengutusku menemui taikam itu, jadi, Tio Chiehiong tersentak. Pihak Mancuria akan bekerjasama dengan taikam itu untuk menggulingkan kerajaan Beng. Kira-kira begitulah, patoho menghela nafas panjang. Saudara Tio, itu bukan atas kemauanku, melainkan atas kemauan ayahku. Kalau begitu, Tio Chiehiong mengerutkan kening. Jangan khawatir, saudara Tio patoho tersenyum. Sebab aku akan mengajukan beberapa syarat berat, agar taikam itu menolak otomatis akan batal kerjasama itu. Lagi pula aku masih bisa menasehati ayah, hanya saja, kenapa adikku itu, patoho menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa adikmu adikku sangat berambisi, selalu berupaya menggeserku, patoho menghela nafas panjang. Kalau aku bisa menggantikan ayahku kelak tentunya tidak ada masalah. Tapi, kalau adikku menjadi raja, dia ingin menyerang Tionggoan menyerang secara diam-diam, maksudmu dia akan bersekongkol dengan taikam, sedangkan taikam itu akan memengaruhi Kaisar Beng, agar Kaisar Beng berada dalam tangannya, saudara patoho Tio Chiehiong tersenyum. Terima kasih atas penjelasanmu, namun aku tidak mau mencampuri urusan kerajaan, engkau orang ganggah, kalau tanah airmu diserang pihak lain, apakah engkau akan tetap diam tentu? Aku tidak mau memusinkan urusan kerajaan, sebab itu urusan para jenderal, baik, patoho memegang bahunya. Kita sebagai sahabat, kalau aku menjadi raja Mancuriaklah aku pasti tidak akan bekerja sama dengan taikamu untuk menggulingkan kerajaan Beng, terima kasih, saudara patoho engkau benar-benar sahabatku. Karena itu, aku pun harus berterus terang, oh sesungguhnya aku memakai kedok, Tio Chiehiong melepaskan kedoknya perlahan-lahan. Ha'ah patoho terbelalat. Ternyala engkau lebih muda dariku, bahkan sangat tampan Tio Chiehiong tersenyum, kemudian memakai kedok itu. Saudara Tio, kenapa engkau harus memakai kedok? Tanya patoho heran. Apakah engkau dalam kesulitan menghindari hal-hal yang tak diinginkan sahut Tio Chiehiong sambil tersenyum? Oh oh patoho manggut-manggut. Aku tidak menyangka, engkau masih muda tapi begitu tinggi kepandayanmu. Aku kagum sekali kepadamu, saudara patoho Tio Chiehiong menatapnya dalam-dalam. Janganlah menciptakan perangan, sebab rakyat yang akan menderita. Jangan khawatir, saudara Tio Patoho tersenyum. Kalau aku menjadi raja mancuria kelak tentu tidak akan menyerang Tionggoan. Percayalah kepadaku saudara patoho Tio Chiehiong memegang bahunya. Aku percaya kepadamu, selamanya kita sebagai sahabat benar. Haha patoho tertawa gembira. Selamanya kita sebagai sahabat baiklah, Tio Chiehiong bangkit berdiri saudara patoho. Aku mau mohon pamit tunggu cegah patoho. Kemudian ia melepaskan kalungnya yang berbandulkan sebuah medali emas. Kalung ini ku hadiahkan kepadamu. Simpan baik-baik saudara patoho. Tio Chiehiong menggelengkan kepala. Saudara Tio patoho tersenyum. Terimalah kalau tidak, berarti engkau tidak menganggapku sebagai sahabatmu. Saudara patoho, Tio Chiehiong terpaksa menerimanya. Terima kasih, terima kasih oh ya kalau engkau punya anaklah kalung ini berikan kepadanya pesan patoho. Baik Tio Chiehiong mengangguk sekaligus memakai kalung itu di leharnya. Saudara patoho, sampai jumpa saudara Tio, serupa toho, namun Tio Chiehiong telah melesat pergi laksana kilat. Sungguh tinggi ginkangnya gumam patoho kagum, kemudian menghela nafas panjang sambil bergumam. Apabila adikku yang menjadi raja kelat itu. Bab 81 menyelamatkan nyawa seorang menteri pensiunan. Tio Chiehiong terus mencari kabar berita tentang bulimsemmo akan tetapi, bulimsemmo dan lainnya seakan tenggelam ke dasar laut. Sama sekali tiada kabar berita maupun jejak mereka. Itu sungguh mencemaskan Tio Chiehiong, namun ia tetap berusaha untuk tenang dan tabah. Malam ini ketika Tio Chiehiong memasuki sebuah kota, mendadak ia melihat beberapa sosok bayangan berkelebatan, membuat keningnya berkerut. Sebetulnya ia tidak mau mencampuri urusan orang lain, tapi bayangan-bayangan itu sangat mencurigakan, sehingga ia menguntip mereka. Beberapa sosok bayangan itu berhenti di depan sebuah rumah tua tapi besar sekali. Mereka tampak berkasak kusuk, setelah itu barulah mereka beri ompatan ke dalam. Berselang beberapa saat, terdengar riah suara bentrokan senjata di halaman rumah itu. Tio Chiehiong segera melesat ke atas sebuah pohon di halaman itu, lalu memandang ke bawah. Tampak seorang pemuda tampan sedang bertarung dengan tamu-tamu tak diundang itu. Di depan pintu berdiri seorang lelaki berusia enam puluhan, tampak tenang dan meruibawa. Siapa kalian bentak pemuda tampan itu mau apa kalian kemari malam-malam Tio Chiehiong tercengang, karena suara pemuda itu sangat merdu. Sementara salah seorang dari mereka menyahut, kemudian tertawa gelak. Kami kemari untuk membunuh kalian ayah dan anak hahaha. Oh pemuda tampan itu mengerutkan kening. Siapa yang menyuruh kalian kemari engkau tidak usah tahu. Pokoknya malam ini kalian harus mampus bentak orang itu sambil memberi isyarat kepada dua temannya. Itu tidak terlepas dari metel, Tio Chiehiong, dan ia tahu bahwa orang itu memberi isyarat agar kedua temannya segera membunuh orang tua yang berdiri di depan pintu. Karena itu, Tio Chiehiong segera melesat laksana kilat kehadapan orang tua tersebut. Di saat bersamaan, kedua orang itu juga sudah sampai di hadapan orang tua tersebut, sekaligus mengayunkan pedang masing-masing. Ayah, jerit pemuda tampan itu dengan wajah pucat pias. Terang mendadak pedang mereka patah menjadi beberapa potong, kemudian terdengar pula suara jeritan. Ah ah ah, kedua orang itu menjerit dan terpental beberapa dipa dengan mulut mengeluarkan darah. Siapa engkau bentak salah seorang dari mereka yang menyerang pemuda tampan itu? Kenapa engkau mencampuri urusan kami hektometer dengus Tio Chiehiong dingin? Cepatlah kalian enyah, kalau tidak, sementara pemuda tampan itu telah berlari menghampiri ayahnya, kemudian memandang Tio Chiehiong dengan metel, terbelalak. Ini urusan kerajaan, kami harap engkau tidak turut campur sahut orang itu. Aku memang tidak mau mencampuri urusan kerajaan, namun berkewajiban menyelamatkan nyawa orang kalau kalian masih tidak mau pergi, berarti kalian cari penyakit hektometer dengus orang itu, lalu berseru. Serang dia orang itu dan kedua temannya langsung menyerang Tio Chiehiong. Cuan, hati-hati seru si pemuda tampan. Tio Chiehiong tersenyum, lalu mendadak mengibaskan lengan bajunya seketika ketiga orang itu terpental beberapa depa, dengan mulut mengeluarkan darah. Kalian harus mampus bentak si pemuda tampan, yang sudah siap menghabiskan nyawa mereka. Jangan bunuh mereka cegah Tio Chiehiong. Biar mereka pergi tapi, Hyang Ji turut silah perkataan Tai Hiap itu ujar orang tua tersebut. Ya, ayah, pemuda tampan itu mengangguk. Kalian cepatlah pergi bentak Tio Chiehiong dingin. Mereka berlima menatap Tio Chiehiong, lalu berjalan pergi dengan sempoyongan. Hahaha orang tua itu tertawa gembira. Terima kasih Tai Hiap maaf sahut Tio Chiehiong. Aku mohon pamit tunggu seru orang tua itu berwibawa. Mari kita masuk untuk bercakap-cakap sejenak aku sangat kagum padamu, tapi Tio Chiehiong tampak keragu-ragu. Tai Hiap orang tua itu tersenyum lembut. Mari kita masuk jangan menolak orang tua itu melangkah masuk rumah, sedangkan Tio Chiehiong masih berdiri di tempat. Chuan, jangan mengecewakan ayahku ujar pemuda tampan itu. Ayolah, mari kita masuk pemuda tampan itu menarik Tio Chiehiong untuk diajak masuk menghampiri ayahnya yang sudah duduk. Tai Hiap silahkan duduk ucap orang tua itu ramah. Terima kasih, Chuan besar sahut Tio Chiehiong sambil duduk. Hahaha orang tua itu tertawa gelap. Jangan memanggil Kutuan besar, panggil saja aku Paman ya, Paman, Tio Chiehiong mengangguk. Hiang Ji, ambilkan arak istimewa ujar orang tua itu. Ayah ingin minum bersama dengan Tai Hiap ya, ayah. Pemuda tampan itu segera menyuguhkan arak istimewa dan menaruh dua buah cangkir ke atas meja. Pemuda tampan itu segera menyukuhkan arak istimewa dan menaruh dua buah cangkir ke atas meja. Pemuda tampan itu segera menyukuhkan arak istimewa dan menaruh dua buah cangkir ke atas meja. Pemuda tampan itu segera menyukuhkan arak istimewa dan menaruh dua buah cangkir ke atas meja.